assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di yang di selebiskan channel pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan untuk sahabat semua apa itu hari ini atau kemarin Hai perjalanan atau pertemuan bersama tamu kita dari luar negeri dari bersama bro Muhammad hijab from UK terus yang anda bisa sering simak di speaker corner dan sering debat terbuka yang tentu ada di sana bro hasim bro manzur yang datang ke Indonesia adalah bro hijab bersama bro dari Malaysia temen kita dua orang ada bro Lim sama bro Padli tentu disambut para mahalaf dan temen-temen apologet Islam lainnya ada Ustadzki ada Kodondi komplit semua temen-temen ini dia liputannya Mahanis Lebes bersama mereka seharian penuh sampai suara agak serak seperti ini simak liputan berikut ini sambil santai Insyaallah saya mohon perkenalan saya tidak untuk diwawancara oleh muslim tismuda sebentar satu atau dua menit untuk mereka dan juga mungkin nanti kalau Bung Handi selebes ada yang ingin disampaikan kepada saya saya silinkan Bung Handi sebelum si boleh datang kalau ini teman-teman di room VIP Masjid Agung Sunda Kelapa menteng Jakarta pusat kita simak aja ya ini tamunya belum datang ya kesempatan memparah muslimah ketemu dengan Ustadz Ahmedidat dari Majelis Ulama Indonesia di bidang dakwah ini dia liputannya teman-teman Oh Oh pokoknya segera ya 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 hari ini ya hari ini ya pulang ya dia buksini dulu mau foto mau foto dulu katanya ya foto tiket yang berapa lagi besar ya empat pokoknya ini harus nasional harus 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 rugi kalau cuman ini gua udah bilangin si Dewa juga ah kena macet dikeluaran tau sendiri kebunjar gua udah bilangin paling nambat setelah 11 Bejala ketika kok ya oke ya Bagaimana menurut Ustaz yang harus kita memanfaatkan supaya kita bisa bersyukur dengan Ini mungkin yang harus dilakukan dari satu-satunya yang baru di dalam keislaman Tapi bukan berarti yang sedalam pun tidak akan mengguni Karena dakwah itu kan ada dua dakwah dan binaan ke dalam kepada orang-orang yang diselat Islam Ini di room PIV Masjid Agung Menteng Jakarta Pusat di Sudaklapa begitu ya Ini Masjid Tanpa Kuba Ini yang diwawancara oleh muslimah ini adalah Ustaz Ameridat Oke, mampu mempergunakan kesempatan untuk wawancara sama beliau Kepalabi bisa ketemu sama Ustaz Ameridat Beliau ini adalah apologet yang paling senior Yang paling senior Dulu diskusinya mereka itu debatnya itu ketemu langsung para pendeta Tapi beliau sudah pensiun Ya kita melanjutkan lah generasi berikutnya kan gitu Kita simak video berikut ya teman-teman Nah jadi ini memang harus diberikan Pauwasan yang luas lah Intinya tertunjukkan bahwa Islam itu memang agama yang toleran Bukan terorist Islam agama yang sempurna Yang mengatur semua urusan Insya Allah sudah ada keadaan Karena itu barangkali yang berbeda dengan agama Terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz Satu lagi malam Ustaz Jadi kami punya program mengajarkan ke desik Islam ke mu'alaf yang ukurannya Ustaz Beliau yang mengajarkan Ustaz kita shop untuk Derajak orang ke duduk Ayo duit Basic Islam ke mas yang diadakan oleh Leslie Beast Sebenarnya di Jangan lupin adik saya Gue baru ngulang ujian ya Itu namanya Jangan lupin adik Ini masing lu aja Anggut sholat dulu ya Udah masing dulu Eh Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Dari tadi Terima kasih telah menonton 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 ini kopinya tadi disiapkan Sofie, like offer aku beli kamu 1 aku beli kamu 1 aku beli kamu 1 iya sampai siapa? 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 Andre Andre kaya ikut enggak enggak kemana-mana enggak tahu kemana itu bocah itu enggak tahu kemana itu bocah itu enggak tahu kemana itu bocah itu seorang nongol dia sebelum kita makan ini sink kakinya brother ini masih sakit sakit kaki nampak uric acid? panas uric acid? bukan mau hapus dosa itu hapus dosa hapus dosa ada asam murad deh hapus dosa asam murad? ha? asam murad? uric acid? bukan, itu ada seperti kayanya kakinya itu ada kulitnya itu seperti kebakar oh ini Indonesia cantengan 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 di hari yang mulia di hari yang penuh berkah rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala hari ini sebelum kita melangkah ke acara yang insya Allah ridha Allah kepada kita dan ridha Allah kepada umat islam di Indonesia di Jakarta yang menunjukkan bahwa ikhwanul muslimin itu dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi dasar bahwa islam is not the most true religion no, but the true religion insya Allah menyambut kedatangan sebagai pembukaan dari kita punya orang tua kita punya tuan guru mu'alim wal mudorets yang mewakili juga dari Dewan Da'wah Nasional Nasional di Inggris Dewan Da'wah saya pembariut nasional da'wah nasional da'wah dan juga Majelis Ulama Indonesia yaitu Syekh Didat mewakili juga kita punya tuan guru dan mudorets mu'alim kita punya Profesor Dr. Khalil Nafis sebagai ketua dari Majelis Ulama Indonesia dan juga ada kita punya tuan guru Ustadz Fadlan yang kebetulan ada acara hari ini jadi beliau minta maaf tidak bisa datang Ustadz Fadlan Garamatan adalah orang yang sama yang datang dari di bagian belakang Indonesia mempunyai kulit yang sama dengan saya juga sedikit warna sedikit warna ya di warna jadi insya Allah jadi insya Allah mewakili sebagai pembuka dari orang tua saya Ustadz Anwar Ustadz Reno Ustadz Ustadz ini brother Ian Ian Filipinos tapi hati-hati dia lancar bahasa Sunda jadi istrinya jadi istrinya apa Sunda ya istrinya insya Allah menjadi perwakilan di tanggungnya apa sih Nato istrinya di di wilayah Jawa Barat 2 insya Allah istrinya istrinya ini ini Mualaf iya tapi jadi ketua dari internasional Mualaf Center Indonesia yang ada di Mualaf Center misal apa Brother Fadli ya begitu Brother Lin ya ini guru kita ya mereka semua selesai insya Allah oke dengan juga merasa 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 dan terima kasih semua dari Allah yang saya mendapatkan cinta dengan huge love dan blessing saya juga ingin mengalami Brother Fijak ke Jakarta gua before you already visited our professor Profesor Profesor become mentor something like that when we are moving to have Kita harus berhati-hati, terutama dengan saudara-saudara kita di Indonesia, Christian, dan Catholic, di intraligian dialog, sesuatu seperti itu. Dan Prof. Raffli juga menjadi mentor di bagaimana kita mengurangkan diksinya, bahwa kita berkata-kata, ketika kita berbicara dengan mereka. Jadi, Prof. berbicara untuk kita, berhati-hati, bahwa bahwa dunia yang kecil mungkin menjadi sesuatu seperti yang terbuka di Indonesia. Selamat datang, saudara. Terima kasih banyak. 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 Dan untuk semua kita di sini, Muslim dan Muslimah, itu sangat sangat berbahaya untuk kita. Dan juga menjadi berkata-kata dari Allah. Selamat datang, Brother Lim. Setelah 14 tahun sekarang, itu adalah kali kita berkata-kata, 14 tahun lalu, bukan? 14 tahun lalu? Oh, tidak. 14 bulan. No, bukan 14 tahun. 13 tahun lalu. Selamat datang. Terima kasih banyak. Kita sudah ada berkata-kata dengan Anda. dan Anda juga mendukung kami di Indonesia dalam cara kita untuk sesuatu seperti dakwah tentang rahmatan lil'alamin, terutama untuk orang-orang yang belum mengatakan syahadat a'in. Brother Fadli, selamat datang. Allah bless you. Kodondi, selamat datang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat datang. Selamat datang. Makassar. Jadi, hari ini, Alhamdulillah wa syukrulillah yang mengumpulkan semua sistem saudara-saudara dari semua di Indonesia. Representasi. saya tidak, silahkan. Hahaha. Hahaha. Iya. Iya. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Kita, eh, eh, regarding to our sheikh, the speech will be postponed later. Because now, this one is better. Hahaha. Hahaha. Brother Rizal buka dong? Brother Rizal buka? Brother Rizal. Brother Rizal buka. Tradisian. Tradisian. Tradisian di Indonesia. What's your open? You only open. Within. Hahaha. Hahaha. My name. Like the letter cover. Nice thought. Same tradition. Masya Allah. No, no. You open and you finish by yourself. Oh, very nice. Frank done. No. Yeah, look. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. This is our, uh, our treasurer here in Masjid. Masya Allah. Is my learning to learn from you. I'm a student. Yeah. We are my teacher. Could I speak? Could I speak a little? We can speak a little? I speak a little? I speak a little. Maybe. I speak a little? It's all. Oh. My neck is the best. If I speak a little? I speak a little. Eh? Selamat menikmati 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 Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Karena mereka selalu berkata sebagai kristian di sini, selalu berkata sebagai muslim yang mengambil ke pemerintah tentang kata Allah itu gagal. Itu tidak benar, kan? Sekarang untuk Donnie, dan juga untuk mendapatkan sokongan kami, bagaimana kita berjalan ke masalah ini? Terutama untuk kawaf dan lainnya. Mereka menggunakan alaih salam, mereka juga menggunakan alaih salam. Sekarang, Donnie dan beberapa orang ikhwan muslim kita bersama untuk Donnie untuk mengambil hal ini ke pemerintah kami. Jika mereka ingin menggunakan alaih salam, tidak ada masalah. Minta mereka untuk mengatakan alaih salam, maka baik. Sekarang mereka menganggap alaih salam, mereka menganggap alaih salam, mereka menganggap Tuhan dan menganggap Tuhan. Inshallah. Itu sebabnya pemimpin ke pemerintah dari kembali ke seluruh Indonesia telah melakukan hal ini yang paling ingin. Bukan saya, bukan saya. Anda telah menanggap titik Anda. Dia sangat berkembang sekarang. Dia berkembang di bawah. 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 Kedondi, seorang kristian Indonesia, Allah menganggap alaih. Tidak ada namanya. Nama kristian yang di bawah. Itu sebabnya Kedondi dan Khandi dan semua orang. Terutamanya untuk orang yang di dalam kristian Indonesia. Tidak ada di bawah. Kamu hanya akan memberitahu mereka. Ayah saya berkata dengan kristian Indonesia. Dia berkata dengan Allah yang lebih baik dan jesu. Mereka akan berkata dengan saya. Mereka akan di masalah. Itu juga sudah ada di bawah. Tidak 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 ada di bawah. ...presentation of our government, especially for those who are taking part in our dakwah. If we don't have problems with the law of Indonesia, even the tiny little words that we say, for instance, when Kodondi or Dewa, in the YouTube or some kind like that, they sue us. Yeah, like me also, in my TikTok, a couple of times banned, and then my Facebook was banned. Like Jesus, death and rise to a lie. Because the moment they hear anything, they complain. Same like him, like Jesus. Three days, disappear, and then, flu. Three days and three nights. And I thank God that he cannot split it in fluently. So, he cannot understand what I'm talking about. I really thank God your Lord. My father is not speaking to me. I don't know why you are in trouble. Anyway, I'm in trouble. Peace be upon us. Peace be upon you. Thank you very much. As we look to the club store. Peace be upon you. 住 la Vendora of A ErfolgBecause Cid Agung Sunda Kelapa Jakarta Pusat Terima kasih buat Atensinya semua Saarian bersama Brother Hijab Bersama Brother Lim Dan Brother Padli Dan teman-teman para mu'alaf Sampai jumpa nanti Di part kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh